Oke, jadi sekarang kali ini kita bahas tugas-tugas yang mungkin sering keluar atau sering dikasih oleh guru adik-adik di sekolah. Nah, soalnya ini adalah tentang hukum Newton, di mana seorang dengan masa 60 kg, berarti yang diketahui adalah masa sama dengan 60 kg, berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah. Oke, jadi kalau kita gambar nih seolah-olah ini lift, ini misalkan ada lift ya, kemudian ada orang di dalamnya nih. Nah, misalnya kita naik lift terus ada orang di dalamnya, kemudian percepatannya, A-nya itu, dia bergeraknya ke bawah, kayak liftnya berarti turun ya, otomatis percepatannya ke bawah kan. Nah, nilainya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Jika gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, desakan kaki pada lantai lift tersebut adalah, oke, jadi desakan kaki itu sama dengan gaya normal, oke. Jadi, kalau ditanya gaya desakan kaki itu sama dengan gaya normal, berarti N. Nah, kalau kita gambar ini gaya beratnya, maksudnya gaya yang bekerja gitu ya, berarti di sini ada W, ya kan, kemudian di sini ada gaya normal. Kenapa ada gaya normal? Karena di sini ada bidang sentuhnya ya, bidang sentuhnya kan lantai lift gitu. Oke, lantai lift ini kan. Nah, sekarang, kalau misalnya dia searah dengan A, maka gaya itu, gaya-nya bernilai positif. Oke, nah di sini kan A ke bawah nih, terus W ke bawah berarti positif kan, nah dan berlawanan arah ternyata dengan si N. Nah, berarti kalau kita jawab, oke, jawab, sigma F sama dengan M kali A. Berarti sigma F itu yang searah dengan, berarti yang searah dengan A itu kan W. W dikurang dengan N, nah oke, kenapa N dikurang tadi udah tau ya, karena si A berlawanan arah dengan N, ya kan, si A ke bawah, si N ke atas, makanya dia minus, oke. Kemudian M, M itu berapa? 60 kali A-nya adalah 3. Berarti W itu kan M kali G dikurang N sama dengan 180, ya. M-nya itu 60 kali 10 dikurang N sama dengan 180. Pindah ruas, 600 dikurang 180 sama dengan N. 600 kurang 180 adalah 420 N. Oke, jadi ketemulah kita jawaban, apa gaya desakan kakinya adalah 420 A, ya.